Bisa masuk, buy dulu, sell dulu, sesuai dengan keinginan nasabah, dilihat dengan pergerakan harga. Jadi dia bisa merealisasikan keuntungannya kapan saja. Oke, bagaimana dengan jumlah dana awal? Karena kan kalau kita tahu untuk bisa berinvestasi saham, seorang investor, calon investor bisa memasukkan sejumlah dana yang kalau tidak salah sekarang mungkin 5 juta atau 10 juta rupiah sudah bisa. Kalau untuk perdagangan berjangka itu berapa, Pak, jumlah awal dana yang harus dimasukkan oleh investor? Ya, di perdagangan berjangka ini kan ada dua macam juga, Pak. Ada yang transaksinya itu transaksi multilateral dan ada yang SPA. Multilateral dan? SPA, sistem perdagangan alternatif. Oke, bedanya apa, Pak? Sistem perdagangan alternatif ini adalah transaksi yang OTC, yang di luar bursa, tapi dilaporkan ke bursa. Nah, ini cukup 10 persen. 10 persen dari? Dari nilai kontraknya. Oke, itu yang OTC? Iya, OTC. Kalau yang multilateral juga kurang lebih sama. Kalau mungkin boleh diberikan ilustrasi, Pak Ferhat, kalau seseorang ingin menanamkan katakanlah uangnya berinvestasi di bursa berjangka atau kontrak berjangka itu sekitar 10 juta rupiah. Maka apa yang bisa dia lakukan dengan 10 juta rupiah itu, apa potensi profitnya, apa yang akan terjadi dengan uang itu, dan apa potensi resikonya? Ya, transaksi di berjangka ini, semua orang juga mungkin sudah tahu bahwa ini high risk, high return. High risk, high return? High risk, high return. Oke. Jadi nasabah harus paham dulu. Paham dulu, pelajari, lalu transaksi sendiri. Bertransaksi sendiri? Bertransaksi sendiri. Jadi tidak ada yang memandu atau yang mengarahkan alokasi dana, apa yang harus dilakukan? Tidak ada? Karena ini banyak terjadi ya, orang bertransaksi ini dilakukan oleh orang lain, tapi terus tidak bertanggung jawab. Nah, kalau dilakukan sendiri, dia pelajari sendiri, dalam sendiri, cari informasi, sehingga dia mengetahui kapan dia masuk posisi, kapan dia keluar. Nanti di transaksi yang untuk SPI ini juga kan sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Tidak harus telepon ya? Ya, tidak harus telepon secara online, 24 jam. Bahkan ada tools-tools yang bisa digunakan oleh para nasabah untuk memanage transaksinya. Baik, nanti di bagian berikut Pak Ferhat saya ingin menanyakan sebetulnya apa yang menjadi tantangan dan juga menjadi peluang untuk industri perdagangan bursa berjangka, tapi kita harus cedadah hulu dan pemirsa tetap bersama kami. Top Eksekutif, segera kembali. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih bersama CEO dari Monex Investindo Futures, Ferhat Anas. Ferhat, ini bursa berjangka kan sudah berumur juga. Kalau bisa dijelaskan mungkin mulai dari sejak muncul di Indonesia sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Katakanlah kalau kita bandingkan dengan bursa saham, itu seperti apa Pak? Ya, bursa berjangka di Indonesia itu berdiri di tahun 2000. Hingga saat ini memang terdapat dua transaksi yang berbeda. Satu terkait dengan transaksi yang multilateral, satu yang SPA. Nah, perkembangannya memang belakangan ini itu lebih cepat yang SPA. Karena SPA ini adalah yang terkait dengan keuangan. Contohnya apa Pak? Valuta asing, indeks, kontrak-kontrak komoditi yang oil, seperti itu. Oke. Nah, ini memang menjadi suatu tantangan ya di industri berjangka. Kenapa untuk kontrak yang multilateral tidak banyak perkembangan? Ya, tidak banyak perkembangan. Oke. Di sini memang kita lihat mungkin karena harganya sendiri kurang aktif, sehingga investor mungkin akan sulit untuk masuk pasar. Jadi pada saat dia masuk, mungkin dia akan sulit untuk melikuidasi. Oke, kalau bicara jenis kontrak berjangkanya sendiri ya Pak Ferhat, futures, bahasa Inggrisnya futures. Sebetulnya yang paling banyak, yang paling aktif diperdagangkan di Indonesia, itu jenis kontrak apa Pak? Apakah memang seperti yang tadi Bapak katakan, foreign exchange, forex, atau ada kontrak-kontrak lain yang juga memang sebenarnya berpotensi? Ya, kalau yang menjadi fokus dari, ada dua bursa di industri berjangka ini kan, ada BBJ, ada BKDI. Oh, ada dua bursa yang berbeda ya? Ya. Oke. Kalau BBJ kan fokus kepada kopi. Ya. Kalau BKDI, CPO. Oke. Di samping tentunya kontrak SPA, yang transaksi di luar bursa, tapi dilaporkan ke bursa. Oh, oke. Nah, kami memang fokus di bidang yang di luar bursa ini, SPA. Untuk Monex yang maksudnya, Monex lakukan ya? Ya. Kontrak apa saja itu Pak? Di forex, oil, dan gold. Dan emas ya? Ya. Kalau melihat, ini maaf saya harus katakan, atau tanyakan, ada beberapa investor yang pernah melakukan investasi di perdagangan berjangka, dan mereka rugi, mungkin karena kurang pengetahuan atau apa, dan itu besar sekali, karena tadi sifatnya kan untuk perdagangan berjangka ini leverage-nya lebih besar dibandingkan saham atau yang spot market. Itu bagaimana sebetulnya mencegah hal itu terjadi, Pak Ferhat? Pertama tentunya edukasi ya, Bang ya. Ya. Edukasi harus secara terus-menerus. Kalau dari kami itu secara rutin, kita melakukan edukasi kepada nasabah. Kepada nasabah? Ya, ada dua minggu sekali, sebulan sekali, tiga bulan sekali, kita lakukan serentak dengan turu cabang, bahkan kita mengundang dari, bicara dari luar untuk mengedukasi nasabah. Nah, di samping itu mungkin juga informasi-informasi yang harus didapat oleh nasabah ini harus update ya, harus lengkap. Perkembangan ekonomi, apa yang terjadi di luar negeri juga begitu ya. Pak Ferhat, kalau bisa digambarkan tidak, Pak. Gambaran peluang yang bisa diberikan dari perdagangan berjangka ini dibandingkan misalnya dengan perdagangan saham. Kalau seperti katakanlah, saya punya uang 10 juta rupiah, kalau saya ingin membeli saham yang nilainya 10 juta, saya harus belikan semua. Kalau di bursa berjangka atau kontrak futures ini seperti apa gambarannya, Pak? Ya, kita bisa mulai bertransaksi memang nasabah, mulai dari 5 juta. 5 juta, tapi nasabah juga harus tahu. Jadi jangan full, dia masuk, dia masuk, ambil posisi semuanya. Sehingga dia masih ada tahanan keuangannya untuk nanti kalau ada pergerakan harga, dia tidak perlu melakukan penambahan margin lagi. Pak Ferhat, di bursa yang melakukan perdagangan dengan multilateral, atau juga dengan OTC, sebetulnya jumlah pialang ya, Monex kan salah satu, itu ada berapa banyak, Pak? Berapa juga yang lokal, berapa juga yang asing sebetulnya? Kalau persisnya saya kurang ingat ya, tapi kalau tidak salah untuk pialang di Indonesia yang terdaftar itu sekitar 60 sampai 70. 60 sampai 70? Ya. Itu pialang kontrak berjangka ya? Ya, kontrak berjangka. Oke, kalau asing dan lokalnya seperti apa, Pak? Ada pialang asing tidak bermain juga di Indonesia? Nah, ini memang di dalam aturannya, untuk yang kontrak multilateral itu dibuka oleh otoritas, bahwa itu dibuka, asing bisa masuk. Tapi untuk yang SPA, ini dibatasi. Jadi, close market hanya untuk pialang lokal. Pialang lokal. Nah, ini memang yang menjadi suatu tantangan juga, karena dari luar, pialang-pialang asing dari luar masuk ke Indonesia melalui internet, nah itu menjadi suatu keamanan nasabah itu sendiri juga... Maksudnya masuk lewat internet, jadi tidak terdaftar di bursa? Tidak terdaftar di bursa di Indonesia. Tapi bisa berdagang di Indonesia? Iya. Pengawasnya tidak ada, Pak? Ya, itu. Makanya di situ keamanan nasabah itu sendiri menjadi sangat rendah. Nah, ini menjadi suatu tantangan bagaimana otoritas, artinya apakah... Masalah keamanan, ya? Nanti kita akan berdalam itu, tapi kita harus jidat dahulu, Pak Ferhat dan pemisah. Tetap bersama kami, top eksekutif akan segera kembali. Terima kasih, Pak Mirza, Anda masih bersama kami, Pak Ferhat Anas. Maaf, ini kan sudah berjalan sekian tahun tadi Bapak katakan. Apa yang Bapak harapkan bisa Bapak lakukan lagi, baik lewat Monex ataupun terhadap industri perdagangan berjangkai? Ya, tentunya sih edukasi ya, utama edukasi dari otoritas, dari Bapak Bukti, Bursa, tentu juga kami sebagai pialang bisa lebih mengedukasi kepada nasabah. Satu itu, kedua mungkin regulator lebih mengatur mengenai yang tadi dari pialang-pialang luar. Pialang-pialang luar, yang lewat internet itu? Ya, ini bagaimana? Apakah memang mau dibuka saja, bisa menjadi joint venture di sini dengan perusahaan lokal, atau bagaimana? Aturannya sebetulnya boleh atau tidak mereka masuk? Saat ini belum boleh. Belum boleh? Belum boleh. Tapi mereka ada? Tapi mereka ada. Dan berbisnis? Ya. Bisnisnya lebih besar atau sama atau lebih kecil daripada pialang lokal yang legal ini? Itu cukup menyedot jumlah. Di Indonesia? Di Indonesia. Besarannya berapa sih, Pak, perdagangan berjangka ini? Nilai uang yang berputar di perdagangan berjangka? Kalau secara keseluruhan, seluruh dunia ini kurang lebih 5,5 triliun dolar per hari. 5,5 triliun dolar per hari seluruh dunia? Seluruh dunia. Di Indonesia? Di Indonesia ini kira-kira jumlahnya 4 juta lot untuk yang tadi, yang SPA. Monek sendiri kurang lebih itu menguasai 20% dari 4 juta lot itu? Ya. Oke. Kalau begitu, apa yang Pak Firhat harapkan untuk kemudian bisa berkembang selain tadi masalah pembatasan operasi oleh Bapak Peti terhadap pialang asing? Ya. Disamping dengan yang tadi saya sampaikan mengenai aturan itu, kita juga mungkin perlu aturan mengenai pajak, pajak final. Jadi di industri berjangka ini memang belum diatur mengenai pajak final. Belum diatur itu berarti sekarang belum dikenakan pajak untuk transaksi? Iya. Saat ini hanya dikenakan pajak fee transaksi. Jadi setiap nasabah bertransaksi itu ada fee-nya dan itu termasuk pajak. Oh oke. Dengan pajaknya. Maksudnya harapannya akan dikenakan pajak? Pajaknya pajak final. Oh pajak final. Seperti di saham. Oke. Nah ini mungkin akan bisa menarik minat masyarakat juga bahwa ini bertransaksi di berjangka sudah termasuk mendapat pajak finalnya ini. Oke Pak Firhat Anas, semoga Monex bisa berkipra lebih baik lagi di perdagangan berjangka. Terima kasih sudah di top eksekutif. Selamat siang Pak. Terima kasih Bang Leo.